Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Presiden Jokowi Dodo memastikan bantuan sosial yang digelontarkan pemerintah tidak digunakan untuk menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Komisioner Komnas HAM Saurli P. Siagayan mengatakan Presiden Jokowi harus berkomitmen atas pelaksanaan pemilu yang jujur, demokratis, adil, dan ramah menghormati hak asasi manusia. Pesan ini Saurli sampaikan dalam konferensi Presiden Komnas HAM bersama sejumlah lembaga nasional HAM lainnya. Jokowi juga diminta memperkuat komitmen dalam perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut Komnas HAM, kebijakan mengenai proyek strategis nasional perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM terhadap berbagai kelompok rentan seperti masyarakat adat serta lingkungan. Pihaknya juga meminta pemerintah menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi serta melakukan proses hukum yang transparan dan adil. Selain itu, Komnas HAM juga meminta kasus pelanggaran HAM berat masa lalu diselesaikan melalui jalan yudisial maupun non-yudisial. Jokowi juga diminta memperpanjang masa tugas tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat. Ada pun konferensi pers itu digelar Komnas HAM bersama Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pada pokoknya, mereka meminta presiden dan wakil presiden terpilih nantinya tidak melemahkan lembaga nasional HAM baik dalam kemenangan, anggaran, maupun sumber daya manusia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!